Intro Saya dari Satpo BP Kota Bandung Sekretaris Satpo BP Kota Bandung Cima saya Tantan Surya Santana Asli sunat UST Orang sunat asli Boleh 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 Bukan dari Brasile Di Pertama ini Ulangi Hari ini Satpo BP Kota Bandung Akan ulang tahun Yang ke-68 Dan ke-76 Bapak Ibu yang saya hormati Satuan Polisi Bumum Praja Itu merupakan perangkat Pemerintah daerah Tugas pokoknya dalam rangka Memelihara Ketertibaan umum Dan ketentama masyarakat Juga penegakan peraturan daerah Juga penegakan peraturan daerah Yang sekarang ini juga ditambah Yaitu pelindungan masyarakat Satpo BP Kota Bandung Alamat Jalan Mata Jalan Mata Lagan Mampat Itu Dalam melaksanakan tugas Pembuatan fungsinya Disesuai dengan Undang-Undang 23 2014 Dan pemerintahan daerah Itu dibantu oleh beberapa Di jalan samping Dalam rangka Ketertibaan umum Dan ketentama masyarakat Hari ini Sebetulnya Besok akan dilakukan Salah satu rangkaian Dalam rangka Hutsat Pol ke-68 Dan Dimas ke-56 Ada ulang tahun Satpol ke-68 ini Tujuannya Satu Menasosiasikan tugas Fungsi Satpol Kepada masyarakat Yang selama ini Dikenal dengan Tibung Jadi Kalau ada PKL Tibung-Tibung Itu kalau dulu Sekarang Satpol ke-68 Satpol Satuan Polisi Pembangkeraja Usianya 68 Ini kalau Sejarah Jadi Satpol ini didirikan Pada tanggal 3 Maret Tahun 50 Itu di Yogyakarta 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 Yang semula Memang Tahun Tahun 48 1 November 48 Ini Namanya Detasemen Polisi Pembangkeraja Itu Setelah Proklamasi Nah Terus berkembang-berkembang Karena waktu itu Harus ada Pembangkeraja Pembangkeraja ASN Maka dibentuklah Satuan Polisi Pembangkeraja Yaitu Ditapkan di Yogyakarta 3 Maret Tahun 150 Jadi Kurang tahun Satpol Ditapkan tanggal 3 Maret Setiap tanggal 3 Maret Di Yogyakarta Itu Untuk Khusus Jawa Dan Madura Ini belum berkembang Keluar Jawa Ini memang Lemen Kelakutnya Berubah-rubah Jadi Tahun 62 Malah Berubah Satuan Polisi Pembangkeraja Menjadi Pagarbaya Pagarbaya namanya Waktu itu Karena Takut Sama dengan Kepolisian Terus Tahun 63 Berubah lagi Menjadi Pagarbaya Pagarbaya Jadi Kalau istilah Pembangkeraja Among Ini adalah Dari bahasa Among Among itu Melayani Mengasuh Ya Melayani Mengasuh Atau Mengabdi Itu Among Kalau di Pernikiran Ada Among Kamu ya Ini Mengabdi Melayani Ini Praja Sendiri adalah Aparatus Pemerintah Kalau sekarang Aparatus Sipir Negara Jadi Istilah Pembangkeraja Diatikan Bahwa Aparatus Pemerintah Yang Harus Melayani Dan Mengabdi Dan Menegakkan Aturan Daerah Dan Menjalankan Pegiatan Pemerintahan Polisi Pembangkeraja Berarti Adalah Yang Ditugaskan Untuk Mengawasi Pelaksanaan ISN Dalam Rangka Menenjangkan Kegiatan Dalam Melaksanakan Pemerintahan Jadi Polisi Pembangkeraja Maka Dikenallah Di Polisi Pembangkeraja Ini Adalah Tugak Dalam Dan Kegiatan Pembangkerajaan Oleh Polisi Pembangkerajaan Jadi Polisi Pembangkerajaan Polisi Pembangkerajaan Itu Lahir Tadi disampaikan 3 Maret 1950 Maka Sekarang Usianya 68 Ini Diperingati Kalau Melihat Tahun 68 Ini 68 Ini Usia Sudah Tua Kalau Orang 68 Sudah Tua Berarti Sudah 68 68 Ini Diperingati Kalau Satpol Ini Supaya Mengingatkan Bahwa Kita Sudah Pertama Usia Jadi Bagaimana Tetap Bertindak Tegas Tapi Bijak Dalam Melaksanakan Kegiatan Begitu Ya Jadi Sudah Kalau Sudah Tua Kan Biasanya Lebih Bijak Mudah-mudahan Satpol Kota Bandung Di usia 68 Lebih Bijak Dalam Bertindak Tidak Kasar Tapi Tegas Makanya Tidak Demok Demok Yang Sekarang Profesional Tegas Humanis Dan Religius Profesional Itu Bertindak Sesuai Dengan Aturan Profesional Tegas Adalah Tidak Pandang Bunuh Jadi Tidak Tajam Bawah Tumpul Ke atas Humanis Adalah Lebih Mendekatkan Pada Aspek Manusia Jadi Kalau Penertiban Tidak Kelihatan Arogan Kasar Dan Lain-lain Walaupun Para pelanggar Banyak Mancing-mancing Mancing-mancing Emosi Satpol Kadang-kadang Satpol Juga Manusia Biasa Akhir Kadang-kadang Yang Terpancing Begitu Jadilah Benturan-benturan Di Lapangan Jadi Kadang-kadang Tidak Simah Kadang-kadang Kalau Satpol Yang Mukul Ternah Pidana Kalau Pelanggar Yang Mukul Tidak Apain Sedangkan Satpol Juga Manusia Biasa Ini Lebih Humanis Jadi Kalau Naburak Balik Tena Tena PKL Saya Sudah Indruksikan Tubuh Dibetok Dibetok Disek Entepan Dilepan Termasuk Spanduk Spanduk Tubuh Dirabet Dilepan Karena Sekarang Masyarakat Bisa melihat Langsung Kalau Kita Lagi Perindakan Wah Jangan Sampai Kasar Arogan Semena-mena Walaupun Di Masyarakat Masih Kadang-kadang Seperti itu Jangan Masyarakat Saya Aja Dengan Keluarga Tahun Alun Awal Lepon Ada Jualan Kopi Termos Saya Turun Pakai Batik Udah Kulau Nekasih Menit Ata Menihangan Duit Seperak Dua Perak Duda Seperti itu Padahal Aturan Tertib Bagaimana Bisa Nyaman Kalau Tidak Tertib Tidak Berdagang Berdagang Boleh Tapi Pada Tempatnya Yang Tidak Darang Karena Kemudian Keluarga Dagang Kan Yang Perjalan Kaki Apalagi Ada Garis Kuning Untuk Disabilitas Disabilitas Paso Jadi Dalam Rangka Menjaga Ketertiban Umum Untuk Masyarakat Yang Lebih Luas Lebih Luas Ini Mudah-mudahan Di Usia 68 Ini Lebih Jadi Religius Kita Satu Ini Karena Kerjanya Keras Yang Malam Hujan Panas Tidak Mengenal Hari Tanggal Merah Itu Harus Disentuh Hatinya Supaya Lebih Banyak Otot Dikurangi Lebih Banyak Ke Kolbu Begitu Ya Dalam Lata Perindakan Ini Setiap Malam Jumat Kalau Bu Tia Tidak Percaya Malam Jumat Kita Yasinan Di Sama Malam Jumat Bener Silahraan Tapi Dua Minggu Sekali Jadi Jumat Pertama Pembinaan Jasmani Senang Pagi Jumat Kedua Yasinan Itu Selalu Begitu Yasinan Mudah-mudahan Yaitu Quran Laku Ya Ini Rangkaian Acaranya Untuk Satpol Ini Ada Dua Ada Bakti Praja Dan Kedua Praja Yubawa Bakti Praja Adalah Kontribusi Satpol Kota Bandung Kepada Pengabdian Kepada Masyarakat Itu Satu Sudah Dilakukan Kemarin Donor Darah Kerjasama Dengan Horizon Dan PMI Kota Bandung Itu Dilasangkan Horizon Supaya Lebih Tuman Inah Nyaman Darahnya Segar Di Depan Hotel Dan Juga Buat Masyarakat Yang Lain PNB Kita Tahu PNB Kota Bandung Menurukan Donor Darah Yang Banyak Karena PMI Kota Bandung Tidak Melayani Hanya Warga Masyarakat Bandung Warga Ciamis Terdiri Hasan Sadikin Lagi Operasi Mutu Darah Mungkin KPMI Ciamis Pasti KPMI Kota Bandung Kerjasama Makanya Ada Itu Jadi Perlu Didorong Dan Disupport KPMI Kota Bandung Dalam Menghaga Penyediaan Darah Itu Makanya Kemarin Dalam Darah Misik Motonya Adalah Sajiwa Sarasa Jadi Satu Jiwa Dan Satu Rasa Untuk Masyarakat Jadi Mudah Mudah Set 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 Darah Yang Disumbangkan Oleh Anggota Satpol Kemarin 100 Orang Ini Bisa Memberikan Maaf Bagi Masyarakat Yang Membutuhkan Ini Bukannya 100 Orang Karena Terus Terjalan Itu kan Momennya Saja Yang Kedua Juga Dalam Langkah Bakti Peraja Membersihkan Tempat Di Sekitar Malun Itu Berasama Dengan Satu Provinsi Gelar Pasukan Itu Melibatkan Hampir 400 Anggota Bersih Bersih Nyapu Nyapu Di Terotoan Termasuk Bersih Bersih Di Tempat Yang Paragi JPO Yang Bagus Itu Dan Di Pendopo Yang Ada Ruang Tempat Jaga Itu kan Bau Kusing Karena Banyak Yang Kusing Di Sama Bau Kusing Kalau Yang JPO Di Kolongan Ini Bau Hamsir Bisan Jadi Kemarin Sudah Disemprot Kita Minta Bantuan Pemadam Kebakaran Habis Dua Tengki Disemprot Dikasih Risol Pakai Sapu Mudah-mudahan Jadi Agak Sengit Mudah-mudahan Sekarang Kedih Sengit Itu Juga Kemarin Nge-share Sebagian Dinding Yang Aksi Pandalisme Pandalisme Cora-coret Untuk Uuh Ngarusak Dinding Kecuali Moral Kalau Moral Magis Tempat Desainnya Sudah Profesional Gitu Kan Walaupun Moral Ada Aturannya Ini kan Banyak Yang Cora-coret Kemarin Duga Kita Beli Cet Sama-sama Kita Cet Dengan Cet Putih Itu Bakti Raja Yang Lewat Kita Kasih Bunga Dikasih Stiker Stikernya Amun Lamun Filup Di Bandung Tonga Rujit Bandung Rujit Ulah Napala Ulah Dagang Di Jona Merah Ulah Belan Jona Merah Ulah Kokotoran Bandung Jadi ulah Rujit Bandung Stikernya Sudah Ditempel Di Angkot Dan Sebagian Pemilik Kenaraan Pribadi Mudah Mudah Ini Bentuk Dalam Angka Sosialisasi Dan Banyak Lagi Untuk Itu Kemarin Kita Bakti Peraja Ini Juga Memberikan Bantuan Ke Anggota Satpol Limas Yang Kena Musibah Banjir Di Jatih Hanap Kita Berikan Santunan Bantuan Itu Dindingnya Juga Jebol Sebagian Anggota Walaupun Dia Sebagai Anggota Limas Setempat Juga Ikut Kerja Bakti Membersihkan Yang Lain Sedangkan Dia Sendiri Kena Musibah Yang Kedua Memberi Bantuan Santunan Ke Anggota Limas Yang Dibacok Dibacok Sama Orang Yang Mabuk Motor Itu Jarinya Ya Harus Dibantulah Kemarin Di Santunan Diberi Kartu BPS Itu Banyak Lagi Yang Dilakukan Nah Besok Adalah Cegiatan Mapai Lemur Jadi Intinya Gerak Jalan Tapi Gerak Jalan Tidak Di pinggir Pinggir Jalan Besar Tapi Mapai Lemur Itu Masuk Dari Balik Kota Masuk Ke KPKB Itu Ke Wakansi Amis Masuk Nanti Keluar Di Harley Masuk Kencana Ya Harley Pepahley Yang baru Terus Nyeberang Lagi Kesana Nangkas Suni Nanti Keluar Luar Di Taman Sari Kantin Rairaka Nangkas Suni Yang Ada Jalan Bagus 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 Terus Kepunawarman Sampai Kesini Kegiatannya Supaya Masyarakat Tau Jangan Hanya Di Di depan Saja Bahwa Di tempat Tempat Gang Masih Kelihatan Perlu Masih Dibenahi Itu Kegiatannya Bisa Digerak Jalan Juga JPS Dan Memberikan Bantuan Ke Lingkungan Yang Terlewati Nah Kemarin Kita Sudah Minta Data-data Prasejahtera Ke Camat Camat Yang Terlewati Ada Tiga Percamatan Termasuk Sebagian Juga Ada Mesjid Al-Foy Untuk Bantuan Yang Ketiga Juga Penanaman Pohon Apabila Memang Di Tempat Itu Perlu Penaman Pohon Sudah Disiapkan Juga Itu Untuk Mapai Lembur Jadi Kegiatannya Kemarin Sudah Ada 70 700 Jadi Ke Kegiatannya Kebetulan Besok Masih Hari Kerja Dan Hari Rabu Jadi Gerak Jalannya Lebih Kepada Santun Kita Siapkan Juga Kawan Hiburan Tapi Lebih Kepada Budaya Sunda Jadi Seragamnya Juga Tidak Yang Rok Gini Tapi Lebih Kepada Pake Baju Kebaya Walaupun Kebaya Modern Nanti Nyanyinya Juga Banyaknya Yang Laku Sunda Sudah Oke Kan Abugoh Jauh Bisa Di Jogedan Jadi Lebih Santun Lebih Santun Nanti Hari Terakhir Dalam Lengkata Seperti Bintimat Kita Pingin Mengundang Ceramah Saja Dari Ustaz Epi Itu Pinginnya Ya Sama Yang Saya Sama Lengkata 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 Itu Mudah-mudahan Jadi Sampai Sekali Lagi Tujuan Kud Ini Satu Lebih Kepada Interveksi Diri Lebih Kepada Melihat Jati Diri Bahwa Satpol Ini Sudah Usia 68 Tahun Sudah Kalau Usia Manusia Sudah Tua Harus Melihat Bagian Kedepan Ini Dalam Rangka Sikap Merubah Satu Parah Dima Yang Tadinya Musuh Seolah Musuh Rakyat Kecil Dibalikan Bahwa Satpol Ini Bukan Musuh Rakyat Kecil Tapi Musuh Rakyat Adalah Pelanggar Raturan Daerah Jalan Untuk Umum Dipergunakan Untuk Jalan Kaki Dipergunakan Terus Apa Nah Seperti Gitulah Dan Setelah Ini Itu Bakti Peraja Yang Kedua Adalah Pergerakan Peraja Wibawa Peraja Wibawa Ini Kepada Penertiban Dan Pergerakan Aturan Daerah Ini Kebetulan Juga Menjelang Bulan Ramadhan Sebelum Ramadhan Pasti Ini Kita Akan Lakukan Lagi Kepada Penertiban Dalam Rangka Menjaga Keteraman Dan Khusuan Beribadah Bulan Pas Biasa Ini Kita Akan Lakukan Ke Tempat Tiduran Supaya Sesuai Dengan Aturan Bahwa Selama Bulan Harus Libur Kedua Dalam Rangka Menjaga Penyamanan Beribadah Juga Kita Berhasil Besar-besaran Kepada PMKS Dan PSK Juga Susila Ini Targetnya Biasa Bukan Kau Stasiun Pasar Baru Besar Dan Lain Lain Ini Juga Sudah Berkali-kali Tapi Ada Lagi Gitu Ya Ada Lagi Ternyata 70% Itu Bukan Warga Bandung RTB Setelah Kita Dapat Banyaknya Dari Luar Bandung Makanya Sekaligus Dalam Hal Ini Himbowan Kepada Bandung Kota Terbuka Siapapun Mulai Masuk Sedangkan Bandung Ini Pusat Perkantoran Pusat Perdagangan Pusat Puliner Dan Lain Lain Apalagi Banyak Taman Taman Baru Uang Pulih Banyak Yang Beratangan Bandung Dimana Mungkin Dikinjak Disana Langit Dijunjung Jadi Aturan Bandung Tolong Dipenuhi Dan Ditaati Jadi Kadang-kadang Kemarin Tidak tangkap PKL Baru Dua hari Di Bandung Bapak Keterang Abdi Aduh Jalan-jalan Tergitunya Kadang-kadang Gitu Tapi Kita usir Persuasif Kita Tidak 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 Boleh Jualan Disini Gitu Kan Itu Bukan Warga Bandung Jadi Dimana Darang Di mana Wai Gitu Tapi Biasanya Itu Kita Antisipasi Misalkan Jalan Sumatera Gigi Tidak Tidak Biasana Orang Luar Kota Dijual 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 Saya Mayar Mayar Jual Nah itu Kadang-kadang Seperti Kita Kalau Masih Sedikit Kita Sikat Tapi Ini Juga Keterbatasan Satpol Ini Luar Di Ujung Timur Jum Barat Selatan Ke Utara Cekuha 5 Selatan Ke Utara Nah itu Tidak mungkin Satpol Ini Matanya Luas Ketuali Dronenya Ada 200 Nah Ini Deteksi Dini Harus Ada Dibantu Oleh Masyarakat Dan Aparat Wilayah Dan Dron Maksud Pak Satpol Di Jujung Murung Ayah Pak Nampang Oh Perjalanan Lagi 2 jam Lagi Ayah Satpol Ayah Terantib Belah Gitu Di Cibiru Jalan Agi Macem Jadi Aparat Wilayahan Diminta Peran Sertanya Masyarakat Masyarakat Di Depan Halamannya Ayah Muragang Gebahken Gebahken Lapor Lapor Kasatpol Itu Lapor KRW Masud Lapor KRW Ayah Rupun Tetangga Ayah Rupun Warga Dihusir KRW RT Walaupun Jawabannya Pasti Kira Koma Cik Kurang Dair Tentu Bumi Ini Tanah Ini Alom Itu Kan Itu Jawaban Madura Madura Sebagian Terus Ibu Bumi Di Pagar Kadjer Ibu Jadi Benang Ditor Ibu Halangan Pagar Mana Tentu Harus Dengan Rw Rp Dan Pelayahan Jadi Satpol Pika Caya Kolos Sopun Usir PKL Hiji Kan Lebar Lebar Jadi Di Bandung Di Bandung Belum Ada Mudah Mudah Tidak Ada Di Timur Di Bidah 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 Biasanya Minasoklosan Ini Apa Bukan Dari Minuman Yang Resih Itu Alkohol Dicampur Ke Tiner Bayang Tiner Atau Para Dine Cet Alkohol 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 Juga Kepulai Instruksi Ke Kapores Ya Kepulai Nungkan Dari Kapores Akan Danti Dicopot Polisi Sekarang Sudah Mulai Berjalan Alkohol Alhamdulillah Kemarin Ada Berapa Di Pedalga Kita Panjang Kita Dapat Berapa Tong Lagi Jadi Minuman Bukan Minuman Pakai BQM Alkohol Jadi Pakai Drem Drem Plastik Plastik Bisa Tolong Bawang Plastik Plastik Lauk Seberah Hiji Bau Bawang Kuisan Jadi Diminum Tidak Bawang Jadi Dibawa Kasar Bukanya Pijanya Dibanyur Guna Sat Pol Bukanya Tadi Kota Terbuka Area Dimana Kota Terbuka Dan Pak Wali Banyak Inovasi Ruang Publik Dalam Rangka Kebanggaan Tapi Ketika Ada Ruang Klik Baru Pasti Ada PKR Baru Dan Parkir Baru Contoh Di Pasir Luyuk Pasir Luyuk Dibuka Taman Wah Langsung Ada Tukang Parkir Mainan PKL Tukang Basok Bios 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 Ini Harus Diantisipasi Gitu Ya Alhamdulillah Itu Kalau Satpol Harus Ada Di Sana Pak Satpol Jaga Didinya Wah 7 titik Anges Anges Tambahan Kadinya Cantaman Itu Kerjasama Dengan Kelayahan Dengan Masyarakat Sekitar Ada Masyarakat Sekitar Namanya Pamacan Masyarakat Persiduyuh Jadi Masyarakat Di Usia Di Bios 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 Masyarakat Masyarakat Sekarang Lebih Tadi Jadi PKL Diusir Oleh Masyarakat Begitu Ya Itu Alhamdulillah Untuk 2017 Semarin Ada Biagam Dari Mendagri Biagam Penghargaan Satu-satunya Se-Undesia Dan Menangka Pelayanan Inovasi Pengaduan Masyarakat Ini Dari Mendagri Khususus Berikan Keren 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 Emang Ngapain Pak Inovasinya Apa Itu Penilaian Tertutup Dan terbuka Itu juga Indikatornya Indikatornya Dari 900 Dari 927 Pengaduan Itu Kita Sekarang Ada PRC PRC Kita Kasih motor 10 Yang Pakai Rompi Itu Jadi Ada Pengaduan PRC Dulu Sud PRC Gitu Ya Ini Teraksi Cepat Kalau Ini Teraksi Cepat Ini Saya Belum Namanya Apakah Tim Buser Kalau Di Kepolisian Ada Prabu Ya Prabu Sekarang Motornya Dikasih Lagi Jadi Jadi Kalau Pengaduan Tim Ini Yang Berat Cepat Motor Itu 10 Sud Kalau Ada Penolakan Kita Ada Kanit Khusus Jadi Yang Rutin Marutin Kita Ada Kanit Khusus 30 Itu Indoksik Asat Langsung Kalau Tidak Mampu PRC Kirim Kanit Khusus Yang Memang Melakukan Tindakan Jadi Kopassus Ini Siap Tempur Jadi Untuk Rutin Kalau Ada Pengaduan Sikat Sikat Walaupun Ada Beberapa Juga Yang Diselesaikan Pada Saat Itu Ada Yang Tidak Pada Saat Itu Menurutkan Waktu Begitu Ya Kalau Pengaduan Ini Banyak Juga Sikat Ini Pengaduan Yang Sifatnya Pribadi Jadi Pribadi Usaha Usaha Itu Usaha I Persaingan Lapor Sikat Pol Itu Ada Yang IME Lapor Sikat Pol Ada Seperti Itu Ada Juga Yang Itu Antara Tangga Gitu Kan Bisa Diselesaikan Terlalu Masih Terlantik Di wilayah Tapi Pas Perebutan Hati Belum Ada Terlantik Hati Apat Kat Menyat Satu Menyatuh Hati Maren Yang disampaikan Kalau Ada Pertanyaan Saya Pusilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh